PEMBICARA 1 Detik-detik empat orang tersambar kereta di Karawang pada minggu 22 September terekam dalam video dan beredar di media sosial. Satu korban di antaranya merupakan seorang ibu yang anaknya juga berada di lokasi kejadian. Sebelum tertabrak, sang anak sempat berteriak dan mengingatkan ibunya. Dalam video yang beredar, awalnya terlihat seorang ibu bersama anaknya dan sejumlah orang lainnya bermain di pinggir rel kereta api. Ibu tersebut meminta sang anak untuk merekamnya yang berada di dekat rel kereta. Tak lama setelahnya, terdengar suara gemuruh dan klakson kereta api berbunyi dari arah kejauhan. Kereta api kemudian datang dari arah kanan perekam dengan kecepatan tinggi. Seorang anak dan ibu yang tepat berada di jalur kereta api satunya terlihat melambaikan tangan kepada kereta yang sedang melintas. Namun dari arah sisi kiri perekam, muncul kereta lain dengan kecepatan tinggi menabrak orang yang berada di rel. Saat itu, pula sang anak terdengar menjerit memanggil ibunya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.